oke guys balik lagi dengan gua bro TJ sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semoga pada baik-baik aja dan semoga disaatkan selalu dan dimudahkan milik rezekinya amin amin ya rabbal amin nah guys disini gua mau unboxing sekaligus pasang ya ini apa namanya seperti yang gua bilang kemarin di video sebelumnya gua mau pasang ini guys bracket plat nomor magnet itu yang sudah ada di atas cowok motor si Eros ya nanti bakalan gua unboxing dan gua pasang ke bagian dasinya guys jadi ini gua mau pasang bracketnya aja dulu untuk plat nomornya nanti gua customnya menyusul guys nah jadi seperti ini ya waduh 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 gua jatuh tuh nah jadi bracket plat magnetnya seperti ini guys kelihatannya oke guys jadi seperti ini apa namanya bracket plat nomor magnetnya nah disini dia udah dikasih 3M ya jadi nanti yang 3M ini dikelet di plat nomor ditempel ke plat nomor gitu dulu terus setelah udah ketempel baru tinggal ditempel seperti itu guys jadi untuk plat nomornya nanti mungkin lusa atau besok-besoknya bakal gua custom jadi untuk sekarang gua mau pasang ini aja dulu guys yaitu bracketnya aja dulu mau langsung pasang ke gasinya disini guys si Eros ya jadi biar enggak bolong gitu aja gitu guys jadi ya biar tambah pemanis aja gitu guys oke sekarang sekarang gua mau langsung pasang dulu nah kayak gini guys jadi udah gua pasangnya bracket magnetnya atau bracket plat nomor magnet jadi bracketnya ini udah terpasang dan disini gua kasih pakai manis ya guys yaitu dengan baut probol yang tadinya bautnya tuh bekas baut di bagian sini bekas di baut bagian sini gua pindian ke bagian magnet gitu guys jadi karena disini kan dia coakan buat bautnya tuh terlalu baut dalamnya jadi meskipun gua kasih baut probol jadi enggak begitu kelihatan probolnya gitu guys jadi agak mendem jadi ya udahlah sekalian aja gua balik lagi ke baut yang original ya guys baut original Airoc nya jadi yang propolnya gue pindian ke sini ke magnetnya gitu guys jadi looknya tuh jadi lebih manis gitu ya jadi lebih bagus dan lebih enak lihat gitu guys ya dengan bautnya tuh gua kasih pemanis probol gitu guys nah jadi untuk plat nomornya jadi nanti plat nomornya kayak gini guys nih plat nomornya nih nah jadi kan disini ada magnetnya ya magnetnya nanti yang 3M nya ini ditempel ke belakang plat nomor nah kalau udah nempel terus kalau udah nempel plat nomornya tinggal ditempel ke situ guys nah jadi kayak gini nih guys nah jadi kayak gini guys jadi kan disini di belakang ini 3M nya ya karena berhubung ini 3M nya belum gua kletekin jadi nanti kletekinnya setelah plat nomornya itu udah gua custom guys jadi gua tekuk seperti motor fixen gua kayak gini nih nah seperti itu guys jadi kok kayak gini kan rapi kan ya tuh ditekuk kayak gitu nah nanti bagian 3M ini gua tempel ke belakangnya nah lalu kalau udah kayak gini guys nih anggapnya ini udah ke custom ya nah udah seperti ini tinggal baga kalian tempelnya aja ke bagian magnetnya bisa kalian lihat tuh guys ya langsung nempel seperti itu guys jadi buat kalian yang suka foto-foto atau suka asan mori atau NRG tiga nya bagi kalian yang buat seperti itu foto-foto gitu kan jadi kan plat nomornya bisa kalian taruh di jog terus looknya dapet deh jadi karena nggak usah pakai plat nomor lagi jadi motor tuh kelihatannya lebih cus gandos gitu gitu guys lebih keren dan lebih enak lihat kayak gitu guys nah ini plat nomornya udah gua lepas gua copot tapi magnetnya masih nempel guys ini terbukti kalau magnetnya itu sangat kuat ya guys nah jadi nextnya nanti setelah gua upload yang bagian plat nomor gua custom nanti bakalan gua tes red ya guys tes red dengan seperti ini jadi nanti setelah plat nomor gua sudah gua custom sudah gua upload terus gua bakalan upload lagi tentang tes red guys jadi mau gua tes red mau gua uji coba kekuatan magnetnya seperti apa ketika gua bawa ngebut gua bawa kencang dan gua bawa ke jalan-jalan yang rusak atau jalan yang enggak rata gitu guys jadi plat nomornya ini atau magnetnya kuat atau enggak gitu guys hasilnya seperti ini untuk kedudukan plat magnetnya ini gua sudah beralih ke tempat yang lebih terangnya dari luar rumah jadi gua enggak di dalam rumah lagi jadi gua pergi ke tempat yang yang sekiranya mandangannya lumayan tugas ya di persahuan gitu nah jadi kayak gini guys tampilannya nah ini kenapa gua kasih baut probol karena ini baut probol yang tadinya bekas di bagian sini guys nah ya jadi disitu berhubung bagiannya cuakannya terlalu dalam jadi udah gua kasih bau biasa aja baut orinya karena sekalipun pakai baut probol bodi itu nggak kehatan gitu guys jadi udah gua pindahin ke bagian magnet situ guys nah jadi hasilnya seperti ini guys terus nomornya kemana bang plat nomornya itu belum gua pasang jadi plat nomornya nanti bakal gua custom dulu terus magnetnya itu gua tempel atau ke baut ya biar kenceng biar faten gua baut ke plat nomornya baru nanti setelah itu gua tempel gitu guys jadi nanti ya udah tinggal tempel gitu aja ya makanya udah banyak ya pasti kalian lihat juga bukan cuma hero juga jadi buat yang suka foto-foto yang suka buat sunmori dan segala macemnya itu memang looknya tuh seperti ini udah bagus guys udah keren banget jadi hampir semuanya pakai kayak gini guys pakai flat magnet kayak gini guys jadi ya biar looknya tuh kalau dipoto tuh keren gitu guys oke banget gitu guys jadi plat nomornya disimpan bisa ditaruh jok terus buat kalian yang mau kemana-mana misalkan gitu ya plat nomor terus jok terus kiranya rawannya kiranya bakal banyak polisi ya udah tinggal ditempel aja udah beres guys jadi simpel kayak gitu nah mungkin segitu aja guys ini video ya video udah harus singkat aja sih jadi ini lanjutan dari video gue yang kemarin setelah pasang dasi ya jadi plat nomornya baru gua mau pasang sekarang guys jadi dekat plat nomor market baru gua pasang sekarang jadi untuk custom plat nomornya nanti bakalan gua share juga proses kayak gimana nanti harga-harga beberapa duit nanti bakalan gua upload juga guys videonya oke guys mungkin segitu aja oh iya hari ini sudah puasa jalan hari kedua ya guys jadi buat kalian selamat menunjukkan ibadah puasa dan sebentar lagi buka puasa nih guys sekarang udah jam 17.36 jadi udah setengah 6 guys jadi bentar lagi mau maghrib oke guys selamat menaikkan ibadah puasa dan jangan lupa guys berbanyak ibadah di bulan suju kemarinan ini amin dan semoga apa yang kalian doakan dan kalian cipta akan semoga terkabul di bulan ini amin oke guys segitu aja video dari gua dan jangan lupa support terus channel bro tijini dengan cara like comment share and subscribe oke guys terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh